Selain melaksanakan ibadah haji, membawa buah tangan dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi sudah jadi tradisi bagi jemaah haji. Tak jarang, oleh-oleh yang dibawa pun mencapai puluhan kilogram dan melebihi batas maksimal bagasi pesawat. Nah untuk mengatasinya, jemaah pun menggunakan jasa pengiriman barang untuk membawa barang-barangnya ke tanah air. Seperti yang dilakukan akhir ini. Ya saya cargokan ke Surabaya, ini dalam rangka menghemat tenaga. Karena musimnya panas, tenaganya nanti khawatir lelah gitu, jadi lebih baik dicargokan. Dan lagi kan gak boleh bawa air, air jam-jam. Jadi lebih nyaman nanti koper-kopernya di pesawat itu lebih aman gitu. Jasa kargo ini dibanderol seharga 9 rial hingga 15 rial atau sekitar 30 ribu hingga 50 ribu rupiah per kilogramnya, dengan batas minimal pengiriman 20 kilogram. Oleh-olehnya itu hanya sejadah, porma, ajua, terus apa ya? Ya makanan kayak kacang Arab gitu. Cuman yang gak boleh itu air, air sem-sem. Udah lama mungkin udah 5 tahunan yang gak boleh. Paket kiriman ini biasanya akan tiba di alamat tertuju sekitar setengah bulan hingga satu bulan. Itu tergantung paket jasa kargo dan biaya yang dipilih jemaah.